Halo gengs, selamat pagi, stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan bahas tentang skill dan pasif Hinata Sumer ya Serta afirmasinya gitu Oke, langsung aja disimak, sampai habis ya Jangan di skip, biar kalian paham Nah, kita masuk dulu ke Hinata Lalu kita klik upgrade Lalu klik skill Nah, kita baca dulu ya skillnya Skill pertama Nah, skill pertama ini Dia memberikan 168,85% ditambah 2100 poin kerusakan pada 1 unit musuh Oh, jadi dia menghajar ya Nabok-nabok musuh Memberikan kerusakan 168,85% ditambah 210 poin ya 2100 poin maksudnya Pada musuh Jadi pas nabok dia memberikan kerusakan gitu Terus, meningkatkan chakra Chakra ninja sendiri dan teman Manapun sebesar 200 poin Memilikan max HP sendiri sebesar 15% Dan ada peluang 30% dan ada peluang 30% untuk memperlukan 4G Jadi, ngasih 200 poin ya Jadi, ngasih chakra ke yang lain Tapi, nggak Nggak apa namanya Nggak perlu ninja angin, nggak perlu apa Nggak perlu syarat Ini ke semua ninja, dia 200 poin Terus, membelikan max HP sendiri Jadi, nambah HP ya 15% Ada peluang 30% Untuk membukukan target poin Jadi, pas nabok Jadi, langsung ter-cycle gitu Langsung terkutuk Jadi, beku dianya Coba aja kita ya Nanti, kita coba ya Sekarang, skill yang kedua Kalau skill kedua ini ultimate ya Jadi, kalau yang skill pertama itu kan buat nabok Kalau yang kedua ini buat ultimate Nah, ultimate Memberikan 331,8 Ditambah 2880 Eh, ditambah 2880 poin Kerusakan ketiga Oh, jadi Nanti ultinya itu Menghajar 3 target ya Menghajar 3 target Ya, bikin gelombang deh Nanti akan kehajar tuh 3 target Terus, ada kesempatan 100% Untuk menjamin skill ultimate Oh, jadi Nih, pas ulti pertama nih Cuman 331 Fokus ke 3 orang Nanti pas ke Keduanya Nanti akan ke 1 orang nih Fokusnya nih Rusaknya itu kan ke 1 orang gitu 100% ya Untuk menjamin skill Menjamin skill ultimate Diturung berikutnya Setelah casting OG Meningkat critic rate Sendiri Sebesar 40% Jadi Critical Eh, critical rate-nya Akan nambah Sebesar 40% ya Selama 2 kali Ronde ya Maksudnya 2 kali ronde itu apa? 2 kali Ini ulti gitu Maksudnya 2 kali ulti Critical rate-nya nambah Terus, mengurangi Rank target Sebesar 200 poin Oh Satu target Acak memiliki peluang 100% untuk dibekukan Oh, jadi Pas ulti kalian tuh Pas hinata sumber ulti Pas hinata sumber ulti Nanti ada yang Kena segel perkutuknya Yaitu Beku ya Jadi beku Terus Saat Mengeluarkan skill Atau ultimate Meningkatkan tahanan Utama setiap unit teman Sebesar 80% Jadi kalau misalkan Kalian punya Timnya nih Timnya itu Angin Misalkan Tim gue emang Angin semua ya Cuman Conan doang Yang bukan angin Jadi Uchiya Itachi nih Anbu Itachi Sasuke Gai Sama Tobirama Itu dapet Efek ya Dapet maksudnya Dapet Meningkatkan segel ya Meningkatkan segel Jadi dapet Jadi kayak apa ya namanya Iya jadi meningkatkan segel Gitu Jadi Gak kemungkinan nih Si Itachi Anbu Bisa menambah segel Kutukan dia gitu Kan segel kutukan dia itu Kayak Menggagalkan Apa ya namanya Menggagalkan ulti ya Si Sasuke juga sama Gai juga sama Terus si ini juga sama Senju juga Menggagalkan ulti Jadi dibantu sama Hinata Jadi 8% Dibantunya Eh 6% Kutukan angin ya Kutukan segel angin 6% Hingga 36% Kata Skillnya Hinata nih Jadi Efek by 6% Up to 36% Terus Yang ultimate force Kalau ultimate force Itu meningkatkan attack Sebesar 10% HP sebesar 10,9% Eh 10,9% HP juga sama 10,9% Terus kita lihat Pasifnya ya Pasifnya Meningkatkan attack sendiri Sebesar 13,9% Debt sendiri Sebesar 13,9% Saat penyebaran Jadi awal-awal nih ya Kalau pasif tuh Masuknya awal-awal ya Sebelum Ada yang ulti Atau ada yang ngegebuk Atau ada yang nabok Jadi sebelum ada yang nabok Atau ulti Dia mengeluarkan Pasifnya dulu geng Si Hinata itu Saat penyebaran Meningkatkan tingkat Pemulihan chakra sendiri Sebesar 10% Setiap casting Keterampilan Ultimate Atau Ogi Meningkatkan kerusakan utama Atau kerusakan Ogi Hinata Sumer Sebesar Sebesar 8% ya Dapat ditumpuk Jadi si Hinata itu Nanti Ronde pertama Dia ngasih 8% Ronde kedua Ngasih 8% Jadi menumpuk Sampai 4 Ronde katanya Terus Jika ada 4 Atau lebih segel Kutukan angin Di sisi teman Maka akan meningkatkan Critical Rest Semuanya teman Sebesar 45% Selama 2 putaran ini Juga meningkatkan Kecepatan Pemulihan chakra sendiri Sebesar 40% Ninja lain Meningkatkan kecepatan Pemulihan chakra Sebesar 25% Oke Jadi Kalau misalkan ada 4 Ninja segel Ini kan gue 4 ya Kayaknya 1 2 3 4 Nah Itu Menambahkan Critical Rest Sebesar 45% Selama 2 putaran Atau 2 ronde Ini juga meningkatkan Kecepatan Pemulihan chakra Sendiri Sebesar 40% Ninja lain Meningkatkan kecepatan Pemulihan chakra Sebesar 25% Oh jadi Kalau chakra si Hinata sendiri Dia nambahnya 40% Kalau yang lain 25% Oke langsung aja Kita coba Sebelumnya Pasti Kalau gue tuh Awal-awal Yang keluar tuh Pasif Habis pasif Eh Pasif Ini ya Pasif ini Ya gue kan ultimate Ogi Habis pasif Pasti ulti Nah Kenapa bisa ulti Karena Sebelumnya gue udah jelasin ya Pasti Di kursi seal ini Nah Si segel angin Ini di max ya Di max Biar Itu Apa ya Ulti pertama gitu Kalau speednya menang Dia pasti ulti Kalau speednya kalah Pasti Habis ditabok Atau habis di ulti Yang lain Pasti dia ulti juga Yang penting Kursi sealnya Level max Sama speednya harus menang Jadi dia ulti Kalau misalkan speednya kalah Berarti habis musuh napok Si hinatanya ulti Oke langsung aja ya Kita Contohkan Masuk ke pertarungan Pasti Dia mengeluarkan pasif Habis mengeluarkan pasif Dia akan Mengeluarkan ulti Oke langsung aja ya Kita Ini apa sih namanya Kita lihat Pasifnya Nah ini ya Pasifnya Ini critical rest Ada keluar semua ya Critical rest Sama cakranya nambah Nah kan Kalau gue kalah Pasti Nanti Habis Habis gue ditabok Nanti gue ulti Pasti gue ulti Nah Gue ulti kan Habis gue ditabok Pasti gue ulti gitu Nah Habis ulti kan Tadi katanya Kalau dia ini Akan Mengurung cycle Nah tadi itu Mengurung cycle ya tuh Si ga itu Di cycle ya Itu namanya Di cycle ya Selesai deh gengs Tadi kan gue udah jelasin ya Jadi Kalau misalkan kita Kalah speed Nah kita ditabok duluan Atau di ulti duluan Nanti habis itu Kita di ulti Habis itu kita ulti Kita yang ulti gitu Kayak gitu gengs Oke langsung masuk aja ya Langsung masuk lagi Tadi karena Kurang jelas Pemahamannya Nih Awal-awal Pasti pasif nih Kalau kita dapet Nah dapet kan Tuh pasifnya Keluar Nah gengs Gue juga akan memberikan Memberitahu ya Kelemahan gue Gak apa-apa Gue kasih tau Kelemahan gue Siapa tau Ada counternya kan Di server gue Nah kalau kelemahan gue Itu Kelemahan gue Kalau kelemahan gue Kelemahan gue itu Ninja-ninja Tipe mountain ya Kayak Si Sagi Giraya nih Eh fire Tipe mountain Kayak Siapa ya Gue lupa Namanya Apa gue yang salah ya Bukan Kayaknya Kalau gue tuh Kalahnya sama Si Ini Apa sih Samehada Samehada Ini kalau misalkan Si Prido Ya Prido ini Lebih ditingkatin lagi Apa sih namanya Speednya Gue akan kalah Kenapa kalah Karena si Prido Si Prido ini Menggunakan Si Nah kan attack gue turun ya Itu kalau Tandanya merah Itu namanya Mengurangi attack ya Mengurangi attack Si Skill si ini nih Siapa namanya Samehada Eh siapa sih Samehada Apa namanya Kisame Kisame itu Bisa mengurangi attack ya Sama Kayak si Ini Kayak si Sagi Giraya Kayak kita lihat nih ya Tadi gue Ngelawan yang rank 10 Nah Sagi Giraya Ini Nah gue ngelawan Edik Ngelawan edik ya Ini kita lihat nih Nah Sagi Giraya itu bisa Apa ya Ngurangi attack ya Ngurangi attack Nusuh Tadi lihat ya kan Ada Tanda merah Yang turun Nah kalau kalian Pengen tau juga Counter SPM itu apa Counter SPM itu Ninja Angin Ini kayak gini Kayak ninja gue Jadi SPM itu Nggak bisa ngapa-ngapain ya Kalau ada ninja angin Jadi dia itu Dikutuk mulu gitu Apalagi Kalau speednya menang Tapi kalau speednya kalah Sih beda lagi Urusan ya Kalau speednya kalah Sih bisa menang SPM Tapi kalau speednya Nah kan Dia nabok Tuh Lihat Yang di ujung ini Si Naruto Naruto Mimpel Sama si SPM itu Ke segel ya Segel Apa ya Segel Segel apa Segel angin Beku dia tuh Ini segel nih Namanya yang Beku-beku gini Biru-biru gini Gitu gengs Dia nabok Pasti kena segel Dia ulti Pasti kena segel Itu Kehebatan Hinata sih Nabok Ada segel Ulti juga ada segel Itu Hinata Jadi kenapa gengs Gue tuh Ngambil Ninja-Ninjauin semua Karena gue pengen Manfaatin Pasifnya si Hinata Gitu Sebenernya bisa aja Campur Gue pake Minato Edo Tensei Pake Sasuke Raizin Atau Sasuke Susano Cuman Gue pengennya Menggunain pasifnya Si Hinata Memanfaatkan Pasifnya Hinata Karena sayang gengs Kalo misalkan Kita punya ninja Sebenernya pasifnya bagus Gak digunain gengs Kayak gitu gengs Kalo pasifnya Gak digunain Sayang sumpah gengs Tuh Semua ninja bagus Tinggal kita Tinggal bagaimana Kita cara Apa ya namanya Cara menggunakannya Kita cara Memanfaatkannya Semua ninja bagus Gak ada yang gak bagus Gitu gengs Kira-kira gue menang Lelawan edik tuh Kenapa gengs Nah Padahal power gue kalah Nah gue menang di speed Speed gue Lumayan gitu Kalah Kalah 600 edik ini Jadi kalo edik ini Menambahkan speed lagi Gue kalah Gue pasti kalah Karena gue powernya Kecil Gue menang di Speed gitu Dan ninja gue Penuh dengan ini ya Segel kutukan Nah Conan Proc ini Sebenernya bukan ninja angin ya Bukan ninja angin Tapi dia punya Segel kutukan Maka itu gue pake Conan Proc dulu Sebagai pengantinya Nah Conan Proc juga Kalo misalkan dilawani nih Satu lawan satu Lawan Heidei Madara Conan Proc gue menang Karena Conan Proc itu Anti Anti stun ya Anti stuner Anti stuner ya Mau di stun sama siapa kek Sama Hinata kek Conan lo bakal Kesetun Dia punya anti stun Itu Conan Gengs Kayak gitu Gengs Makanya gue pilih Conan Padahal dia bukan ninja angin kan ya Dia punya Apa ya Punya Nah kan Seharusnya kalo emang Ini Si SPM ini bisa Ngetun si Conan Tadi kan dia Ngehajar Conan ya Ngaruk si Conan Tapi si Conan gak apa-apa Gak kena stun Gak kena apa Harusnya sih Kesetun itu si Conan Si Procnya Proc Conan itu Kesetun Tapi emang karena dia punya keahlian ya Di Skill Di pasifnya itu Nah Harusnya tuh kan Harusnya dia tuh Kesetun Si Conan tuh Karena tadi Pada saat Si SPM nya Nabok si Gai Si Gai nya Kesetun Tapi kalo dia nabok si Conan Conannya gak kesetun Karena si Conan punya ini ya Keahlian Gitu gengs Nah kan Sasuke kembali kesetun Punya keahlian Gitu gengs Intinya kalo mau Melawan SPM Pake ninja angin lah Terus Speed nya menangin ya Kalo speed udah menang Pasti menang deh Melawan SPM Itu yang gue tau gengs Jadi yang terakhir Gue akan jelasin Informasinya Informasi buat Inata Sumer ya Nah kalo awal-awal nih Kalo kalian gak punya Ninja 17 Supaya pasifnya aktif Kalian bisa menggunakan Nah caranya filter aja Kita pilih angin Look on fear Nah kalian bisa menggunakan Madara Uchiya Itachiya Itachiya Akatsuki Sama Tsunade Itu udah aktif ya gengs Pasifnya Hinata udah aktif Dengan 3 ninja ini Udah aktif Sisanya Kalian bisa menggunakan Yang lain gengs Seperti Misalkan Spell Legendas endingnya aktif ya Bisa pake Orochimaru Bisa pake Jiraya Tinggal 2 juga kan ya 2 lagi apa Itu bisa pake Jiraya Atau Orochimaru Bisa bebas lah Kalo 2 lagi Yang penting Pasifnya itu aktif Menggunakan Madara Tsunade Dan Itachi Itu untuk yang R16 ya Nih gue contohin Ganti Madara Yang ini ganti Cetachi Nah ini ganti Tsunade Gitu gengs Ya Sisanya nih Yang 2 ini Ini seterserah ya Bisa ganti Aka aja Jadi ini formasi Untuk pemula gengs Biasanya pemula juga Suka Kan saya juga Dapet Hinata Dari awal ya Hari kedua Saya udah dapet Hinata Pakainya apa Pakainya ini Madara Tsunade Itachi Nah kalo yang udah GG GG Kalian tuh bisa bebas ya Bisa ngambil Mete Rumi Bisa ngambil Apa ya Senjuto Birama Bebas intinya ya Gengs Intinya bebas Gengs Ngambil apa Ini formasinya ya Yang gue saranin Bisa juga Kalian menggunakan Pokoknya Kalian filter aja Cari win Selain ninja angin Yang gue pake Juga ada ya Nih R17 tuh ada Orochimaru Akatsuki Great War of Shinobi World Terus Ujumagi Kusina Itachi Edo Tensei Mete Rumi Nah ini ninja baru nih Gengs Conan Swim Sweet Gila Ini gem Tampilannya begini semua Gengs Kalau ada R-Cimaru Pake aja R-Cimaru Seadanya aja Gengs Yang penting ninja R-17 Bersegel angin gitu Atau Iya segelnya angin Kutukannya angin gitu Itu bisa dipake buat Hinata Ya itunya Apa namanya Segelnya Nah kalau misalkan kalian Yang gak punya segel angin Cuman punya R-16 Yaudah pake aja yang R-16 Tapi lu pengen yang R-17 Tapi bukan segel angin Yaudah pake aja Karena kepake juga kan Nanti Nanti pasti kepake Kepake Sumpah Kepake Kepakenya buat apa nih Kepakenya buat Si Ini Ninja King Ninja King ini kepake Sumpah nanti Nanti tuh kepake Formasinya perlu banyak Gitu gengs Tuh ada berapa 1,2,3,4,5,6,7,8 Karena gue tuh Rio nya kurang Uangnya kurang Karena ninja gue nih Semuanya baru gengs Harus di upgrade Dari mulai skillnya Farphone warna ininya Apa sih namanya Atennya Terus Weaponnya Gue upgrade semua nih Itu perlu ditanya Gitu gengs Kebetulan Sekarang nih Ada Event ini ya Wetjutsu army Itu dapet 200 gengs Gila Mantep Coba kita langsung aja Kalau kita sih Nggak perlu Nunggu orang ya Mau dia sendiri Kayak dapet Pasti dapet Sudah penuh gengs Ternyata udah penuh Sudah penuh gengs Udah lah Kita pake Eh Kita pilih Jabuja aja Yang Berat lah Berat ya Jabuja tuh berat Tapi kita skip aja lah Supaya Menghemat Waktu juga Bang Kok gue nggak bisa skip ya Ya Lo levelnya masih Ini Masih Kalau level Di bawah 30 Nggak bisa lah Eh Kalau level di bawah 40 Nggak bisa Harus di atas 40 gengs Baru bisa di skip Jadi itu ya gengs Formasi yang gue saranin Buat kalian yang punya Hinata Sumer Dan itu juga skill yang gue Bisa sampaikan ya Karena Gue juga Pemula gengs Gue cuman modal baca Hehehe Intinya Pasif ini akan keluar Apabila Temen kalian ini Ninja angin semua Tapi kalau misalkan Pasif Bukan ninja angin Pasifnya nggak akan keluar gengs Jadi Manfaatkanlah Ninja kalian gengs Kalau misalkan Pasifnya Memang harus Seperti itu Ya pakai seperti itu Kita manfaatin Jangan kita Nggak manfaatin gengs Sayang banget Sumpah Kalau misalkan Nggak digunain Pasifnya Kayak gitu gengs Oke Cukup sekian Jika ada yang Ingin ditanyakan Silahkan komentar Sebelum komentar Di like Dan di subscribe dulu ya gengs Biar gue nya Lebih semangat lagi Oke Sekian See you